hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video ke-51 ini saya akan coba sharing cara mengerjakan soal tufel terutama bagian structure nah ada dua soal seperti ini teman-teman kalau penasaran boleh nyoba dulu begitu nanti akan kita bahas bareng nah kalau saya biasanya mengidentifikasi mana subjek mana verb begitu ya itu yang paling utama dalam structure nah disini ini sebagai subjek begitu kemudian has been dia sebagai verb responsible kalau ada bel 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 itu berarti dia adjektifnya nah for kemudian disini ada ada mos begitu dia di soal nomor satu ini dia sudah terdiri dari subjek verb nah kalau kaos ini dia verb bukan ini verb tiga karena diikuti dengan preposisi nah ini enggak dihitung verb teman-teman kalau verb tiga berdiri sendiri itu bukan verb begitu ya nah makanya disini sudah lengkap polanya nah kemudian disini kan ada mos ya nah ini menunjukkan superlatif atau yang paling nah mos ini pasangannya dengan the the mos radikal begitu ya jadi yang ini yang lainnya auto salah kemudian untuk yang nomor dua kita lihat mana subjek mana verb total color blindness ini dia sebagai subjeknya nah sepanjang ini sebagai subjek kemudian di sini ada is dia verb nah ada pola apa ini teman-teman koma dua dia pola apositif ya nah kalau apositif biasanya tengah-tengahnya ini berupa noun atau rangkaian dari noun atau non-press begitu nah ingat konsepnya satu kalimat setidaknya terdiri dari subjek dan verb kalau ada satu kejunction maka butuh dua verb kalau ada dua kejunction maka butuhnya tiga verb begitu nah kita coba identifikasi disini rare condition dia sebagai non-press teman-teman berarti mengisi ini ya kekosongan nah date-nya dia conjunction artinya ketika kita pilih yang a ini verbnya harus kita tambah satu maka ini salah nah yang B gimana nah ini tadi sudah kita katakan dia dia sebagai non-press sesuai dengan isi pola apositif begitu jadi jawabannya ini yang B kalau yang C gimana nah ini sama ada conjunction tet tapi dia tanpa verb artinya masih kurang jadi kalimatnya nggak lengkap begitu juga kalau yang D dia ada verbnya artinya kalau kita pilih yang D ada dua verb tapi nggak ada conjunction nah itu tentu salah begitu ya nah jadi seperti itu teman-teman cara saya mengerjakan soal tuvel semoga bisa bermanfaat buat teman-teman kalau ada kesalahan silahkan koreksi di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih